Ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jajar itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa ketika orang itu disakiti, biasanya dia mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit. Jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang meninjak, mas sakit mas. Mungkin dia tidak sengaja meninjak atau bagaimana. Jadi aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan? Maka akan berubah. Jadi dari mengingatkan, jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini. Kamu jangan diteruskan, tolong aku. Tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa. Berarti kan kayak tadi diinjak, nggak pindah-pindah. Maka masuk ke fase ketiga. Aku harus tidak sakit ini. Pergilah. Ini fase mulai, fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun, kalau diinjak, ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah. Pergilah. Itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjak tadi, mungkin orang yang injak kita, kita dorong menjauh. Pergilah. Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya ya aku sudah tidak sakit lagi karena aku sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu. Aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dilolim, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdawah di Mekah. Sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah yuk ada saja orang-orang yang setelah dia disolimi kemudian ganti ingin membalas menolim. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang di zolimi itu biasanya ya awalnya dia teriak, dia biasa mengingatkan, aku ini sakit loh. Jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan mengakiti dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi dari mengingatkan jadi minta tolong. Tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja meninjak, ya mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergi. Pergilah menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua. Membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework misalnya. Mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya. Ya, tolong deh jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru. Oke lah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, ya. Aku akan membalas semua atau ya sudah aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas. Ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimikan. Agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman. Baik yang zolim atau matlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimikan. Coba kita perhatikan orang itu semoga tidak nyampe level 3 yang pergilah. Apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama. Aku ini sakit. Jangan teruskan, ya. Segera kita hentikan tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama. Karena kalau sudah nyampe level, pergilah. Apalagi level aku akan membalasmu. Yang terjadi pasti konflik. Pasti tragedi. Kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi. Mari kita latihan menghidupkan nurani. Menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan di level apapun, di situasi apapun. Tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi, ini pelajarannya. Termasuk dua orang pecintai. Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tampak instain. Ketulimannya semakin merasa rela. Ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan. Tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, kepada negara, kepada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi di Zolim ini. Marilah Selma, marilah. Dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang peraharaan. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugul sebagai suhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ke tentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyala, menatap matahari. Agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagah. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih belakang. Tapi ramah-ramah yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih berhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan, itu lebih mulia daripada surut ke belakang, hanya menginginkan ketentrama. Jadi ayolah, masuk kita ditindas terus, masa kita divalimi terus. Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma.